Sebenarnya ternyata anak-anak muda Indonesia di berbagai daerah itu mereka sangat aktif ya sebenarnya. Mereka sangat aktif selain mereka kuliah online di rumah, tapi mereka juga ingin meluangkan waktunya untuk membantu sistem ini supaya berjalan gitu loh. Karena memang waktu itu Delta kan lagi puncak-puncaknya. Omikron juga lagi puncak-puncaknya. Banyak sekali masyarakat-masyarakat yang belum terekspos. Dengan informasi-informasi yang beredar secara online ataupun, mereka mendapatkan info-info yang hoax, yang dari grup WhatsApp dan segala macam. Jadi kita membantu mereka untuk meluruskan gitu. Kita membantu mereka untuk yang membutuhkan apalagi untuk yang orang tua-orang tua yang terpapar COVID gitu. Yang kita membantu mereka untuk bisa lebih cepat dapat bantuan gitu. Jadi anak-anak muda Indonesia ini yang dari genzi-genzi ini ternyata selain mereka sangat menikmati hidup ya sebenarnya ya. Tapi mereka juga kepeduliannya itu sangat tinggi gitu. Itu yang saya salut sih.